Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kita hidup sebentar lagi sebentar lagi akan mati ada saatnya senang ada saatnya sedih ada saatnya sehat ada saatnya sakit ajaib orang beriman itu bagaimana ya Rasulullah ajaib kalau diberi musibah dia sabar kalau dikasih nikmat dia super dua-duanya menguntungkan makanya Allah gembirakan di dunia sebelum di akhirat untuk hamba yang beriman Allah gembirakan di dunia apalagi di akhirat nah sebuah renungan yang pernah Ambi sampaikan berapa tahun yang lalu dari musibah Aceh Padang simak ulang nanti kita bahas ulang lagi inilah pentingnya media sosial ada YouTube ada Facebook bisa kami manfaatkan sebagai media-media dakwah gunakan handphone kalian untuk dakwah bukan untuk maksiat tidak ada hati terbaik pikiran terbaik ucapan terbaik media terbaik kecuali digunakan di jalan dakwah ya Allah ya Allah ya Rabbana sudah Bismillahirrahmanirrahim simak jalan-jalan jalan-jalan merintahkan pada kita untuk segera bertawabat kepadanya tidak ada karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada kita saat hidup kecuali kesempatan bertawabat kalau Allah mencintai hambanya maka hamba itu diberi kesempatan bertawabat kepadanya surah An-Nur ayat 31 simaklah dengan iman yang masih hidup yang masih punya harapan yang tidak ingin peristiwa ini terjadi lagi berpabatlah kalian semua kepada Allah semua isjaya kalian akan meraih kebenaman dunia lahir dan sungguh-sungguh ya taat kepada Allah sebagai bukti tawabat kita kepadanya bahagia sekali kita mendengar iman Allah karena kita masih hidup mereka yang bertawabat kemudian mereka sungguh-sungguh beriman kemudian mereka sungguh-sungguh beriman salih maka Allah ganti musibah dengan rahmat orang-orang beriman senantiasa minta ampun kepada Allah bukan hanya karena khilapnya yang banyak tapi juga karena ia semakin mendekat dengan Allah hei orang-orang yang senang mendekat kepada Allah orang bertakwa ahli ibadah ahli zikir jangan kalian merasa paling suci karena kami tahu siapa kalian sebenarnya tidak ada hak kita mempunyai siapapun siapapun yang masih hidup sehebat apapun kezolimannya sebanyak apapun maksiatnya dia masih hidup dia masih punya peluang hidayah Allah sebaliknya seahlim kaya apapun seseorang selama hidup dia punya peluang menjadi orang yang kupurnikmat kepada Allah minta ampun kepada Allah membuat Allah cinta kepada kita menyikapi musibah wahai para pemimpin kami wahai rakyat negeri kami Indonesia tercinta ini dengarkan baik-baik kalam Allah dengarkan dengan hati nurani kalian dengarkan dengan iman kalian dengarkan wahai orang-orang yang ingin selamat di akhirat kami ayuh Muhammad katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan maksiat yang sudah keterlaluan kesolimannya kepada aku dan makhlukku nyamanlah mereka putus asa mahan rahmaku sungai aku Allah Tuhan yang menciptakan mereka yang menentukan nikmat musibah pada mereka yang menentukan hidup hati mereka aku maha pengampun aku ampuni semua dasar-dasar mereka semuanya aku maha pengampun dan iman penyara Allahu Akbar ya Allah ya Allah dari mulai kami melakukan dosa dosa besar dosa besar dosa terang-terangan yang kami lakukan dengan bangga apalagi dosa-dosa yang kami sembunyikan dengan rapi yang sebenarnya dalam pengetahuanku alam kadur jalan-terangan yang kami melakukan maksiat dalam tatapangmu sehingga engkau bertanya kepada kami ya ayu al-insan maharraka di rabi kal-karim maharraka di rabi kal-karim maharraka di rabi kal-karim aku yang kasih nikmat tapi kenapa kau maksiat padamu peringatanmu mengajak kami untuk bertawabat kembal ampuni kami ya Allah korban berjatuhan lihat la tu'akhibna inna si'na wa'akhtoq jangan kami engkau azab lagi karena kesalahan kami karena dosa yang telah kami perbuat cukup ya Allah cukup sadarkan pemimpin kami untuk menjadi pemimpin yang takut kepada sadarkan pemimpin kami untuk takut kepada tidak ada lagi rakyat yang disolemi tidak ada lagi korupsi tidak ada rakyat disolemi tidak ada lagi pendukung kebatilan tidak ada lagi pendukung kebatilan tidak ada lagi pengikut kemungkaran tidak ada lagi pengikut kemungkaran tidak ada lagi rakyat yang maksiat Tidak ada lagi rakyat maksiat Engkau berjanji dalam firman Ayat 96 Dengarkan dengan iman Dengarkan penduduk Indonesia Seandainya penduduk negeri Benar-benar beriman kepada Allah Benar-benar takut kepada Allah Dengarkan janji Allah Janji Allah pasti Janji Allah pasti Allah turunkan keberkahan dari langit Dari bumi Beri kami kesempatan Memperbaiki diri kami Keluarga kami negeri kami Ampuni kami Karena kita memperdukikan negeri ini Rakyat ini Kami terlalu banyak sumpah palsu Kami terlalu banyak menjual sumpah Ampuni kami Beri kami kesempatan Ya Allah Jangan kau uji kami Di luar batas kemampuan Ampuni semua Saudara-saudara kami Yang telah engkau wafatkan Melalui ujianmu Saudara-saudara kami Di padang Di padang Saudara-saudara kami Dimanapun Ya Allah Lombok Jadikan kuburan mereka Jadikan kuburan mereka Taman surga Jadikan keluarga Yang masih hidup Saudara-saudara kami Yang masih hidup Kekuatan iman Keikhlasan Kesabaran Husnuzon Baik sangka Atas takdirmu Kau angkat derajat Lalu kau janji Bila hambamu sabar Engkau akan berikan Rahmat kepada mereka Dalam surah Al-Baqarah Ayat 157 Ulaika alaihim Salawat umur abimur rahmat Kabarkan berita gembira Bagi hambaku Yang sabar Dari ujianku Untuk mereka rahmatku Aku kagum kepadanya Aku datangkan musibah Tapi mereka sabar Dengan musibah Yang aku datangkan Aku cinta dengan hambaku itu Aku rahmati mereka Rahmati saudara kami Di padang Dimanapun Juru negeri ini Yang kau rugi Allah Selamatkan Ula saudara-saudara kami Di Gaza Palestina Di Afghanistan Di Afghanistan Di Iraq Di Kashmir Rahim Ya di Anmar Patani Thailand Bara Filipin Seluruhnya Selamatkan Ya Allah Berkali dari sisa umur Yang masih kau sisakan Untuk kami Negeri kami Bimbing kami Untuk bertobat Semua-semua Subhanakallah Di haddika Shadu an la ilahi Atta Astaghfirullah Insya Allah Doa ini Kita akan lanjutkan Ahad besok 4 Oktober 15 Syawai Di meskip Sendung Selatan Muammar Gaddafi Ahad jatuh Sekarang Ngombok Ingat Musibah itu Nilainya ada 5 Yang pertama Musibah itu Untuk mengangkat Derajat Seorang hamba Mau naik kelas Ada ujiannya gak Dari SD ke SMP Ada ujiannya gak Dari Ibtidaiyah Ke Sanawi Ada ujiannya gak Masuk universitas Ada ujiannya gak Inilah hidup Bagaimana kalian Terpuji Kalau tidak di uji Ada ujian Dan ujian itu dua Musibah Dan nikmat Nah belukum Isyari wal khairi fitnah Hanya sayangnya Orang jarang lulus Menghadapi ujian nikmat Karena salah kita Menganggap Hanya musibah Ujian Padahal nikmat itu Ujian Sehat itu ujian Enggak di uji Itu ujian Ini kita yang nyaman Di sini ujian Sekarang Sudah kita di lombok Susah Sholatnya Mesitnya runtuh Makannya susah Airnya susah Baju dipakai Berhari-hari Itu aja Tidur di rumah Takut Tidurnya di luar Kita di sini nyaman Mandi nyaman Udu nyaman Makan nyaman Belanja apa Zaman Ini ujian Taatnya kepada Allah Syukurnya kepada Allah Sampai Nabi bersabda Yang aku takuti Dari umatku Bukan ujian musibah Tapi ujian nikmat Karena umatku Jarang lulus Dari ujian nikmat Makanya Ayah-ayah Syukur itu Lebih hebat Pada sabar Kenapa Sabar gak ada pilihan Kecuali harus kembali Pada Allah Tapi kalau syukur Di tangannya sehat Di tangannya duit Di tangannya jabatan Di tangannya pistol Di tangannya popularitas Dia bisa berbuat Apa saja Tapi dia taat Maka jauh Lebih hebat Saat punya peluang Maksiat Tapi dia taat Subhanallah Orang biasanya Sudah kena musibah Aduh Dari Allah Ya Rab Ya Rab Ya Rab Ya Rab Bila manusia tertimpa musibah Darab bahu Merengek pada Tuhannya Ya Allah Ya Rab Tolong Hamba Selamatkan Hamba Tapi tak kalah Dikabulkan Doanya Diselamatkan Dia lupa Kepada Allah Kepada Allah Allah Marah Sama dia Kul Terbetak Sudah kalau kita nikmati Kekuburan kamu Kalilah Sebentar Satu Dua Ujian Sebagai Yang kedua Musibah Sebagai Peringatan Apa sayang Nih kita yang disini Diingatin Kita lihat Ada musibah Dimana-mana Ambil Pelajaran Diingatkan Kita Langit bumi Punya Siapa Gunung Meletus Atas Ijin Siapa Bumi Berkerak Gempa Atas Perintah Siapa Ini Kejala Alam Kayak Nggak ada Hubungannya Dengan Tuhan Ada lagu Ebet Yang bagus Habi Ketemu Habi Tanya Ternyata Percis Yang Habi Maksud Mungkin Tuhan Mulai Bosan Melihat Kisah Kita Yang Selalu 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 Dan Bangga Dengan Dosa-dosa Kita Atau Alam Mulai Enggak Bersama Dengan Kita Coba Kita Bertanya Pada Pada Rumput Yang Bergoyang Tanyakan Pada Rumput Yang Bergoyang Bang Ebet Apa Maksudnya Ini Gunung Meletus Bumi Gempa Lautan Tsunami Besar Banjir Banjir Kok Tanya Pada Rumput Yang Bergoyang Iya Ustadz Rumput Bergoyang Itu Adalah Hamba Hamba Allah Yang Berzikir Mereka Yang Menjawab Semua Persoalan Itu Dengan Berzikir Allah Hentikan Bala Bencana Itu Subhan Terang Zikir Rumput Tugaya La Ilaha Ilaha La Ilaha Ilaha La Ilaha Ilaha Tuh Allahuakbar Kami Tidak Tidak Menurukan Azab Bala Bencana Selama Masih Ada Orang Berzikir Selama Orang Istighfar Masih Ada Peringatan Ambil Pelajaran Ayo Yang Tidak Kena Musibah Cepat Jangan Nungguin Cepat Kita Minta Ampun Cepat Kita Istighfar Cepat Siapa Melazimkan Istighfar Mendawamkan Istighfar Maka Allah Mudahkan Saat Dia Sulit Allah Gemdirakan Saat Dia Sedih Dan 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 Allah Beri Rezeki Dari Jalan Yang Tidak Pernah Dia Duga Yakinya Dengan Kalam Allah Musibah Yang Terjadi Di Muka Bumi Dan Pada Dirimu Itu Sudah Tertuisi Dan Mudah Bagi Allah Untuk Melakukannya Ayo Ambil Perinyatan Ambil Pelajaran Yang ketiga Pembersih Dosa Apa Sayang Pembersih Dosa Kita Kita ini Banyak Dosa Dibersihkan Dengan Musibah Uang Kita Dibersihkan Dari Allah Tapi Ingat Obatnya Seorang Pejudi Dia Ini Pesaung Ayam Kaya Dia Sukses Dia Ayam Itu Ada Seratusan Rekor Begitu Lihat Di waktu itu Di TPI Ingat Ya Rahasia Ilahi Rahasia Ilahi Ingat Sayang Mati Akibat Song Ayam Itu Dia Nonton Nonton Wih Ternyata Nanti Matinya Song Pengadu Ayam Kayak Ayam Semua Nasihatnya Mempan Eh Rahasia Ilahi Bikin Dia Ketakutan Paginya Itu Semua Ayam Dia Bagi-bagiin Sama Orang-orang Miskin Orang Susah Anetobat Anetobat Dia Temuin Abi Kemampang Waktu itu Masih Di Mampang Depok Dipuluk Tato Badannya Baunya Juga Gak Nyaman Bau Minuman Pak Ustadz Saya Toba Saya Toba Saya Takut Mati Begitu Pak Ustadz Ayam Lagi Subhanallah Begitu Tiga hari Dia Toba Rumahnya Kebakaran Rumahnya Kebakaran Datang Habi Peluk Dia Berbahagia Engkau Tawbat Engkau Diterima Keuntungan Kemenangan Judi Dibersihkan Oleh Allah Terima Kasih Kebakaran Kebakaran Orang Yang Paham Orang Yang Tidak Paham Peringatan Menancep Terus Maksid Coba Dengarkan Baik Surah Surah Attaubah Ayat 126 Masalah Awalah Yarawna An Lahum Yoftan Una Fikuli Am Maratan Aum Maratain Sumbhal Ayat Um Walahum Yadzak Arun Betul Baik Kemudian Yang Kedua Iza Aratna An Nuh Lika Karyatan Amarna Mutrafiyah Coba Dicarik Baik Sayang Dengarkan Baik Baik Semua Dengarkan Mudah-mudahan Di Indonesia Dengar Apalagi Kalau Presiden Gubernur Dengar Ini Dengar Ini Kajian Subuh Apakah Orang Orang Munafik Tidak Memperhatikan Kami Datangkan Satu Tahun Musibah Besar Kemudian Kami Susul Dengan Musibah Besar Lagi Setelah Itu Jadi Beruntun Sudah Musibah Datang Lagi Sudah Gempa Gempa Lagi Apakah Mereka Tidak Mau Bertobat Apakah Mereka Tidak Mau Mengambil Belajaran Tidak Tidak Nanti Bang Ada Nanya Nih Loko Justru Ke Arah Lombok Kita Kita Baca Sini Orang Beriman Cerdas Membaca Orang Beriman Melihat Apa Aja Dengan Iman Ada Ada Ujian Ada Peringatan Ada Pembersihan Ada Azab Ada Istidrat Sudah Baca Dan Jika Asasnya Berlakulah Terhadapnya Perkataan Hukuman Kami Kemudian Kami Minasakan Semua Sekali Negeri Itu Paham Saya Terjadilah Musibah Seperti Kaum Samud Kaum Lut Karena Kedurakaan Para Pemimpin Jadi Pemimpin Yang Memikirkan Dirinya Memperkaya Dirinya Yang Tidak Peduli Dengan Rakyat Jabatan Menjadi Wadah Untuk Memperkaya Diri Untuk Kroninya Sementara Rakyat Kelaparan Dia Tidak Peduli Makanya RT RT Yang Soleh RW RW Yang Soleh Pala Desa Yang Soleh Lurah Yang Soleh Camat Yang Soleh Kalau Dalam Islam Itu Pemilihannya Ini Bang Ya Kalau Cara Islam Musyawarah RT Musyawarah Terbililah RT Yang Soleh Ya Bang Erba Kumpulah Lagi Pak Yudi Ini RT RT Yang Soleh Semua Memilih RW Terbililah Pandang Pandang Ini Paling Soleh Di Antara RT Kampung Itu Ya Dirinya Banyak Terus Pandang Ini Dengan RW RW Lain Memilih Ini Orang Soleh Semua RW Soleh Semua Memilih Lurah Maka Terbililah Lurah Yang Soleh Jadi Orang Tersoleh Di kampung Itu Lurah Itu Paling Alim Kurannya Hadis Taat Keluarganya Akhlak Dermawannya Amanah Loh Orang Menyaksikan Untuk Memilih Jamat Semua Lurah Yang Soleh Berkumpul Maka Terbililah Jamat Yang Paling Soleh Dalam Sekecamatan Itu Keren Gak Kalau Begini Cara Islam Mantap Banget Udah Gak Perlu Biaya Besar Pakai Terilunan Terilunan Keluar Yang Keempat Yang Keempat Itu Azab Azab Tadi Imam Kita Baca Kami Datangkan Azab Di Dunia Udah Kena duluan Belum Di Akhir Siapa Itu Orang Kafir Yang Tidak Beriman Kena Musibah Azab Lagi Berjinah Mati Azab Lagi Berjinah Mati Diancol Mati Dia Di Depok Di Parung Memalukan Lagi Memalukan Nabi Dama Cerita Memalukan Dua-duanya Sudah punya Suami Sudah punya Istri Berjinah Mati Azab Mabok Ngebut Mati Azab Narkoba Tua Opet Dosis Azab Mati Maksiat Langsung Kes Tuh Apa yang Paling Banyak Kemarin Ustad Langsung Apa Oplosan Oplosan Mati Banyak Betul Azab Nah Yang Terakhir Istidrat Ustad Kok itu Tenang 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 Aja Dia Tidak Solat Dia Korupsi Dia Maksiat Dia Bersinat Tapi Kok Tidak Tidak Musibah Merokoknya Jalan Terus Jarang Ke Masjid Rezekinya Tambah Tidak 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 Dengan Menghalalkan Semua Cara Allah Beri Tanpa Mengalami Kerugian Sedikitpun Makin Kaya Dia Makin Maksiat Makin Sukses Makin Korupsi Makin Terpilih Allah Beri Tapi Di akhirat Tidak Mendapatkan Secuilpun Kenikmatan Makanya Nabi Mengajarkan Doa Allahumma Inna Naudu Bika Minjah Dilbala Wadark Isyaka Wasu'il Qadah Wasyam Tatil A'dah Allahumma Ya Allah Kami Mohon Perlindungan Mu Dari Musibah Yang Sangat Dahsyat Dari Musibah Yang Beruntun Tuh Bagus Banget Musibah Dahsyat Dan Musibah Beruntun Wasu'il Qadah Dan Keputusan Yang Salah Salah Milih Jodoh Salah Milih Jodoh Repot Panjang Kisahnya Kalau Salah Tukang Cukur Dua Bulan Baru Bisa Panjang Lagi Ya kan Kalau Salah Makan Mencret Sebentar Setengah Jam Sembuh Kalau Salah Memilih Pemimpin Lima Tahun Menderita Menderita Kalau Salah Memilih Jodoh Panjang Kisah Kisahnya Sudah Gini Satu Satunya Cerewet Kerjaannya Marah Marah Mulu Pulang Nggak Dilayanin Akhirnya Senang Tengkap Tengkap Masjid Nggak Pulang Pulang Wah Kata orang Alim Amat Itu Ya Dimasih Mulu Dia Urut Tablik Dia Lima Hari Keluar Dia Supaya Keluar Empat Puluh Hari Tiga Hari Tiga Bulan Keren Amat Padahal Dia Lebih Merasa Aman Daripada Di Rumah Makanya Jangan Sampai Memutuskan Yang Salah Lihat Pemimpin Insya Lagi Haji Kerah Dua Pemimpin Hadir Disini Biar Kita Dengar Insya Allah Amin Datang Nanti Jumat Beliau Disini Ya Datang Nanti Juga Pak Prabowo Datang Disini Silahkan Pilih Tatap Baik Baik Ya Masya Allah Begitu Kalau Pilih Jodoh Juga Begitu Koleksi Dulu Koleksi Baru Seleksi Baru Resepsi Bulan Dapan Kita Kepung Masya Allah Ya Waktu Israq Sudah Masuk Jangan Lupa Insya Allah Hari Selasa Kembali Kita Berangkat Ke Lombok Dem Azikra Dan Kispa Bergabung Nanti Yang Berangkat Amr Berangkat Siapa Yang Yang Kuat Abang Faisal Sama Uda Kasni Ya Diberangkatkan Sama Abang Ade Berangkat Kelombok Nanti Bawa Abang Abang Yang Punya Baju Bekas Boleh Tapi Yang Abdolnya Yang Baru Masa Jangan Dalam Bekas Dikasih Yang Baru Dibuka Kotak Itu Kotak Baju Bekas Ada Jangan Dalam Bekas Innalillahi Wa Innalillahi Yang Baru Masa Dalam Baju Bapak Baju Abih Baju 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 Tasbih Tasbih Kasih Mau yang Punya Di rumah Kasih Bagikan Nanti Dibawa Hari Ahad ACT Hari Selasa Tim Haji Berangkat Lebih Abdol Duit Duit Karena Bang Ferinur Ya Bang Faisal Uda Kasni Amar Berangkat Itu Mobile Mobile Jadi Masuk Keperdalaman Keperdalaman Ya Beliau Berjikir Berdakwah Bukan Hanya Ngasih Duit Tapi Berdakwah Juga Ya Tim Sabilana Berangkat Jangan Lupa Bawa Tongkat Musah Bawa Tongkat Musah Subhan Allah Bi Hamd Tiga Ayo Salat Israq Semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam